Di zaman hiperkoneksi seperti sekarang ini, penting rasanya membahas kesendirian. Para tako penting menghasilkan pemikiran brilian dari kesendirian, bahkan kondisi terasing. Pramudia Anantatur menumpahkan buah pikirannya di kesunyian sel penjara ke dalam empat karya sastra tetralogi buru. Abraham Lincoln menorehkan salah satu pidato terbaik Presiden Amerika Serikat, pidato Gettysburg, setelah beberapa minggu menapak kesendirian berefleksi di makam pahlawan. Kesendirian tidak selalu berarti mengisolasi diri di tempat terpencil, jauh dari peradaban dan orang lain. Kesendirian yang saya maksud adalah sebuah keadaan di mana pikiran kita terbebas dari pemikiran-pemikiran orang lain. Dengan kata lain, kita mengalami kesendirian ketika kita hanya memikirkan buah pikiran kita sendiri. Kesendirian itu penting karena dalam kesendirian kita menjernihkan pikiran. Ini menjadi kesempatan kita untuk memahami suatu hal atau diri sendiri secara dalam. Dalam kesendirian, kita bisa mencapai keseimbangan emosi, hasil dari refleksi diri yang tidak tergesa-gesa. Kesendirian tidak akan bisa tercapai di tempat tersunyi sekalipun selama kita membiarkan pemikiran orang lain mengusik benak kita. Pemikiran orang lain bisa muncul ketika kita bercakap dengan orang lain, baca buku, nonton TV, melihat layar ponsel pintar. Tantangan terbesar kesendirian adalah ponsel pintar. Dengan ponsel pintar, banyak hal jadi serba cepat, praktis. Tapi dengan informasi dan aplikasi yang jumlahnya tidak terhingga, pikiran kita selalu ramai. Tidak pernah sepi, tidak pernah bosan. Kesendirian semakin asing dan terasing. Padahal dalam kesendirian itulah ide-ide kreatif muncul. Pikiran lebih cepat membuahkan solusi bagi permasalahan. Kita menjadi individu yang lebih fokus secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi lebih jelas apa dan siapa yang penting dan berarti. Lantas bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang jernih di era hiperkoneksi seperti ini? Perlukah membuang ponsel pintar jauh-jauh? Ups! Cara yang bisa dicoba, tinggalkan ponsel di rumah. Mungkin bisa mulai dengan akhir pekan tanpa ponsel pintar? Jalan kaki tanpa ponsel. Biarkan indera kita menyerap apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan di sekitar kita dalam perjalanan ini. Dan biarkan sensasi ini melahirkan ide-ide kreatif. Tulis surat untuk diri sendiri. Atau tulis buku harian. Ini kesempatan untuk mengurai apa yang kusut dalam pikiran dan hati. Tumpahkan semuanya. Dan biasanya, di ujung, selain terasa lebih lega, pikiran lebih jernih. Menjernihkan pikiran bisa membantu kita memahami emosi dan mengurai hati. Hilangnya distraksi membuat kita lebih kreatif, produktif, dan punya relasi yang lebih berarti. Ketika pikiran kita jernih, hidup kita lebih tenang dan bahagia.